Udah shock. Kalau gitu kan shock ya. Kalau orang sakit kan kita tahu ya bisa terjadi gitu. Tapi ini ya 18 tahun nomornya. Tiba-tiba saya dalam perkawinan ngalamin hal yang benar-benar gak kuat. Sampai detik ini ada bagian ingatan saya yang belum balik. Dari masa kecil saya. Jadi benar kayak orang blank. Blank. Di antara empat perkawinan ini kan pasti ada yang paling berkesan gitu loh mbak. Enggak ada. Ya seperti mama sebelum be yourself. Dan selalu saya bilang anak-anak. Lakukan semua yang kalian mau. Baik itu karier, baik itu rumah tangga, baik itu dalam pergaulan. Tapi harus dipertanggungjawabkan. Jadi jangan milih sesuatu kamu tidak bisa bertanggungjawabkan. Dan give your everything. Total. So if you do total and you be responsible. Insya Allah semua akan jalan dengan baik. Pasti positif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys. Welcome to my YouTube channel. Fena Melinda Channel. Hari ini di hari Sabtu yang cerah ceria. Aku bertemu dengan aduh ini legend ya. Tepatnya. Aduh pokoknya kalau jaman tahun 70-an. Yang ini ibu-ibu ya. Yang kelahiran 70-an. Ke atas ya. Ke atas. Itu pasti tahu. Siapa lagi kalau bukan. Mbak ya. Mbak apa bunda? Mbak. Mbak. Mbak Marini Surya. Surya Sumarno. Surya Sumarno. Orang Jawa. Jawanya mana atau Mbak? Solo. Oh Solo. Jadi bulenya dari mana Mbak? Mami. Ibu-ibuku kan orang Belanda. Cot. Oh. Asli. 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 Jadi. Holland Spreken. Ya Holland Spreken. Wow. Oh jadi ini mix bener ya. Mix banget. Oh jadi ini turunan dari Belanda dan Jawa. Hasilnya begini guys. Tapi orang selalu terkenal Marini aja ya. Iya. Terlalu panjang. Iya. Kalau di credit title kan Marini gitu kan. Jadi film yang paling berkesan apa Mbak? Filmnya banyak banget soalnya guys. Film Cinta pasti ya. Cinta. Film pertama. Selain itu. Satu pengalaman yang bener-bener. Saya jadi penyanyi soalnya. Oh tapi kan emang penyanyi kan? Emang penyanyi. Jadi bong wim itu ngejar-ngejar saya terus. Saya bilang saya gak bisa main film. Saya gak pernah belajar gitu. Enggak kamu bisa. Jadi dia bikinin cerita yang aku jadi penyanyi. Oh jadi ini film dedikasi untuk Marini ya? Iya jadi dia bikin karena. Jadi waktu itu kan nyanyi sama The Steps. Saya kan 8 tahun keliling dunia ceritanya sama grup The Steps. Jadi bong wim kalau cuci film itu di Tokyo. Nah dia selalu dateng liat. Aduh marini main film. Terus tahun depannya begitu lagi. Akhirnya tahun ketiga baru. Oke saya bikin film tentang penyanyi. Mau gak? Coba-coba. Jadi judulnya adalah Cinta. Jadi lagunya soundtracknya dinyanyiin sendiri dong. Iya semua. Nyanyi dong. Sekarang udah. Tahu gak guys? Aku tuh satu frame sama Mbak Marini tuh di sinetron ya. Iya. Maha Pengasih. Aku jadi apanya? Anak pemantu ya? Pemantu ya? Kalau gak salah sih pegangnya. Aduh udah lama banget. Tapi aku belum pernah ngedenger Mbak Marini nyanyi. Nyanyi dong sedikitnya ada permintaan dong. Kalau Mbak Marini seru nyanyi. Suaranya dia udah gak kayak dulu sih. Coba ini untuk memenuhi keinginan penggemar. Oke lagu apa ya? Lagu Cinta. Iya. Ke gurun engkau ikut. Ke kutub engkau turut. Bersama sehidup semati. Demikian kau ucapkan janji. Menangis kita berdua. Tertawa bersama. Udah. Refnya aku tahu tuh. Refnya bagus banget kan. Iya. Jadi itu siapa yang nyeplai? Titipus Pak. Oh iya. Refnya dong Mbak Marini. Cinta. Oh cinta. Aduh udah. Wih. Tapi keren loh guys. Udah. Suaranya tuh masih ada ya. Sisa-sisa vibranya itu ya. Wih. Jaman dulu vibrasi emang ya. Iya kan jaman dulu kan. Itu udah kayaknya. Kalau jaman sekarang kan dibuat ya. Kalau itu kan asli ya Mbak. Asli ya emang. Saya kan gak pernah belajar otodidak. Jadi dari awalnya suaranya kayak gitu ya. Terus gitu. Gak pernah les nyanyi atau apa gak pernah. Tapi belakangan kita belajar. Itu aja kan. Vocalizing. Terus gitu. Kayak sekarang aku udah agak turun. Karena aku sekarang ada gangguan di pita suara. Tapi belum berani ketih hati. Terus satu ini. Film ini yang bikin saya dapat best actress di Asia Pasifik. Wow. Jadi di film pertama. Tapi langsung dapat penghargaan ya. Itu makanya. Tadinya kan suami udah gak usah main film lagi. Tapi keluarga terus bilang jangan deh kamu. Apa itu. Udah bagus gini udah terusin aja gak apa-apa lagi. Yaudah terusin dah. Jadi ini bener-bener ya. Kalau aku bilang legend gak salah ya guys. Karena jaman dulu itu orang yang bisa nyanyi plus acting itu jarang ya Mbak ya. Iya gak sih. Iya iya. Karena kalau nyanyi bisa nyanyi beneran. Kalau acting bisa acting beneran. Jadi kalau dua-duanya itu luar biasa. Dan sampai sekarang itu masih terus ya Mbak ya aktif ya. Nyanyi udah gak terlalu ya. Untuk anu tertentu aja. Tapi film masih. Sekarang kan saya baru selesai bikin sama Tompi. Layar lebar. Tapi di ini. Di bioskop online. Oh web series ya. Karena pandemi ya guys. Tapi Mbak kalau kita flashback ya. Kan mungkin ini viewers ini kan rata-rata umurnya masih 19 sampai 35 tahunan. Aku viewers juga. Tapi aku 74 tahun loh. 74 tahun masih kayak begini. Mbak kasih tau dong rahasianya itu gimana caranya awet bisa menjaga stamina. Bisa selalu cantik di usianya ya. Karena paling penting kan cantik di usianya Mbak. Kalau saya memang sebagai orang Jawa ya rajin minum jamu tuh pasti. Oh beneran nih. Iya. Jamu apa? Tiap hari beda. Jadi Senin sampai Sabtu. Gak tentu nanti sirih merah. Nanti air ketumbar. Air ketumbar bisa dibikin jamu? Iya jadi itu bagus banget. Untuk? Untuk kesehatan ya. Untuk kolesterol. Jadi satu sendok dikasih air mendidih tutup aja. Jangan direbus ditutup. Ketumbar biasa? Iya. Buat masak? Iya. Ih aku baru tau loh guys. Iya. Oh sesimpel itu ya? Semua saya dibikin langsung gitu. Kacang ijo juga dipakai air mendidih. Dimin aja nanti diminum. Terus nanti sirih ijo. Jadi bergilir gitu gantian kan. Oh setiap hari beda-beda. Nama air pare. Jadi pare diiris. Kasih air mendidih tutup. Gitu aja. Wow itu dari mana tuh mbak rahasianya? Kayaknya belum ada di buku-buku mana ya? Ada ada. Ada. Sebagian dari buddha-buddha saya lah. Yang saya dulu. Oh oke. Sudah diajarin gitu. Tapi yang banyak juga rebusan kan. Kayak kunyit asem gula jawa. Kalau kita lagi haid kan. Kalau itu umum lah. Umum ya. Terus di itu di Youtube. Oh. Kadang-kadang nyari gitu kan. Oh ternyata ini kok. Manfaatnya ini. Ini manfaatnya ini. Waduh. Jadi kayaknya gak usah. Jadi kayaknya kalau mbak Marini tuh gak percaya sama bedah-bedah plastik gitu gak ya? Jangan di takut. Kenapa mbak? Biasanya kan kalau artis. Coelah artis itu kan kayaknya gak mau menua. Tapi justru mbak Marini tuh beda. Kenapa sih mbak? Ya apa. Saya tuh punya prinsip gini. Hidup itu harus kita syukuri pertama. Habis kita syukuri kita jalani. Karena kita kan semua orang kan jadi tua. Semua itu gak bisa kita hindari gitu. Habis itu kita nikmatin gitu. Bukan berarti terus kita gak ke salon. Terus kita gak harus lah ada facial lah. Atau apa mungkin gitu. Dan kadang-kadang mungkin sebagai artis kan. Untung saya belum sih. Masih selalu dapet yang tua. Tapi kan. Tapi kayak di Amerika pun misalnya. Dia harus kelihatan lebih muda ya. Dia harus dibotoks misalnya kayak gitu. Tapi belum sih. Jadi masih. Masih dapet peran tua. Jadi ya. Udah tua aja udah gini. Nikmatin aja udah. Jadi berarti boleh dibilang ya guys. Mbak Marini itu. Cara salah satu mencukuri hidup adalah. Dengan tidak mengutak-ngatik wajah. Kalau bisa aja. Hanya untuk memuaskan. Biasanya kan kalau fans itu suka mempengaruhi ya. Kok kelihatan gini gak takut ya Mbak Marini akan komen-komen yang begitu gak ya. Gak lucu misalnya. Saya kelihatan muda kan malah jadi aneh. Jadi kan bukan Marini lagi gitu loh. Jadi bisa jadi orang lain. Kalau di film kan bisa backup. Saya main film horor juga saya jadi horor. Cucu saya bilang. Your eyes cannot lie Oma. Jadi dia bisa tau itu aku. Tapi padahal mukanya ser banget. Tapi matanya itu pasti matanya Oma. Wah keren banget ya. Boleh dibilang berarti Mbak Marini itu confidence-nya tinggi banget ya. Untuk diri sendiri ya. Iya lah. Itu salah satu yang mungkin menjadikan Mbak Marini tetap tidak lekang oleh wakti ya. Iya. Nikmatin aja lah. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dari peran yang dulu peran utama. Kemudian geser lagi peran ibunya. Sekarang kebanyakan itu. Ibu, ibu, nenek, ibu, nenek itu aja. Itu bagi Mbak Marini gak masalah sama sekali? Gak masalah. Meskipun bukan jadi main role gitu? Gak masalah. Yang penting kan kita dapet peran yang meaningful gitu. Aku gak mau kalau cuman lewati gak mau juga. Jadi aku selalu liat. Sekecil apapun kadang-kadang saya hanya muncul satu dua kali. Tapi dia punya arti. Jadi dia ada garis. Kayak misalnya 2019 kemarin kan saya dapet Best Supporting Artist di film Asih Horror. Asih pertama. Saya juga kaget gak nyangka. Karena perannya disitu gak jadi ibu yang on gitu. Yang lupa ngeliat setan tapi gimana gitu ya. Justru dapet penghargaan. Jadi sebetulnya gak jadi masalah gitu perannya harus gimana. Peran utama pun belum tentu kalau dia memainkannya bagus. Juga belum tentu. Dapet prestasi atau apa gitu. Ya setuju sih. Jadi bukan dilihat dari honor juga ya mbak ya. Jadi berapa kali scene gue muncul gak ya. Nah guys jadi kalau sama mbak Marini aku punya kenangan indah banget. Waktu itu kita main Maha Pengasih. Aku kayaknya bener deh jadi mantu ya. Aku sakit kanker. Iya kan. Terus aku waktu itu meninggal. Terus abis meninggal gitu aku tetap keluar air mata saking menjiwa. Terus kata mbak Marini gini habis selesaikan. Aduh Fena jangan serius gitu dong. Aku ngeliatnya jadi kasih. Iya itu tahun berapa ya mbak ya. Ih udah lama banget. Lama loh itu. Panjang loh pengasih. Dan itu bulan Ramadan. Ramadan iya. Jadi guys aku salah satu yang beruntung bisa satu frame sama mbak Marini. Kenapa? Karena ini senior yang baik banget. Amin. Kan biasanya ada senior yang galak. Tapi enggak. Kenapa sih mbak kalau jadi orang humble banget. Padahal siapa sih yang gak tau mbak Marini sepak terjangnya. CV-nya. Tapi kenapa sih jadi orang kok humble-humble. Sampai sekarang loh. Aduh bahasanya alus banget. Kenapa sih mbak. Enggak fan gini ya. Manusia itu. Apa yang kita alami setiap hari itu kan. Rezeki dari Allah ya. Betul. Apalagi kita di seni, di film. Ya di nyanyi. Itu kan cepat sekali loh. Pengganti kita tuh cepat sekali. Cepat sekali gitu. Jadi ya itu yang Kak Luza bilang kita syukuri. Kita jalani aja hidup kita. Dan kita gak boleh merendahkan orang lain. Setiap saya bikin film baru. Mau sinetron, mau baru. Saya selalu mulai dengan kertas putih. I'm zero. I'm nobody. I'm zero. Jadi makanya selalu saya selalu tanya mas sutradaranya saya itu gimana. Mungkin persepsi kita berbeda. Oh peran saya saya anggap ini. Tapi sutradaranya atau pembuat ceritanya. Oh gak, gak seperti itu. Mari Nina. Itu harus kita terima gitu loh. Meskipun kita udah senior banget ya. Iya, jadi senior tuh apa sih pengalaman kalau aku bilang. Oh. Pengalaman aja. Tapi bukan berarti we are better than other people. Gak mungkin. Gak mungkin. Apalagi di seni ya kita selalu. Dan peran. Kadang-kadang kita. Orang tuh kadang-kadang plok. Dapet peran emang bagus. Kita gak selalu kan dapet peran bagus. Iya. Peran itu kan kadang-kadang biasa aja nah. Tapi selama kita berusaha untuk memainkan itu dengan maksimal udah itu aja. Do the best you can gitu. Itu aja. Wow. Tapi keren ya. Jadi kalau kita hidup gitu pertama kita gak punya musuh ya guys. Kedua gak kebeban sama nama besar kita yang wuh dulu banget itu gak ya buat apa ya. Oh jadi akhirnya kayaknya justru Mbak Marini kayaknya apa ya. Banyak orang yang justru lebih respect ya kalau kita bersikap begitu ya. Hopefully. Iya kan. Gak tau juga. Soalnya aku juga ngerasain loh aduh aku cuma sekali Mbak Marini boleh gak aku minta waktunya. Ih langsung dibalas langsung welcome. Padahal kayaknya aduh ini agak susah ya karena kan tau sendiri ya Mbak Marini kita tau siapa. Tapi ini pasti didikan deh dari orang tua kan Mbak ya. Apa karena kalau orang Jawa itu pasti kan banyak sekali ya norma-norma atau unggah-unggu atau apa ya. Iya dan ibu saya biarpun beliau orang Belanda. Ibu saya nikah sama Bapak saya umur 18 tahun. Ayah saya waktu itu udah 30 tahun. Jadi ayah saya kan belajar dari Belanda ketemu kawin. Sebelum beliau datang ke Indonesia itu waktu itu Pak Mitro ayahnya Pak Prabowo itu kan yang jadi saksi nikah. Nah itu yang nakut-nakutin ibu saya. Kenapa? Kamu kalau gak belajar bahasa Jawa kamu gak diterima sama kamu. Ayah saya dari mangku negara kan. Jadi itu banget lah. Jadi ibu saya setengah mati belajar bahasa Jawa nya. Alus? Sampai kromo inggil ibu saya bisa. Waduh yang benar? Iya. Saya malah gak bisa. Saya paling bosok pun takut-takut ya karena jarang digunakan. Di rumah kita bahasa Jawa dan bahasa Belanda itu setiap hari. Dari kecil itu ya? Ibu saya mendidik kita dengan sebetulnya lebih disiplin orang bule. Makanya saya gak pernah berani telat. Itu itu. Saya pernah tuh main film sama Bongbem. Kru nya aja belum ada. Saya udah ada di situ. Tuh kan kameramen. Untung kalian on time ya. Kalau gak gue suruh berenang. Ini zaman dulu tuh. Iya. Oh gitu mbak. Itu didikan ibu saya. Nah kalau bapak saya juga gini ya. Selalu bilang Marini. Marini kalau kamu tidak bisa menghargai orang. Itu sama dengan kamu tidak menghargai diri kamu sendiri. Oh justru dibalik ya. Dibalik. Oh jadi kita menghargai orang dulu. Artinya kita menghargai diri sendiri. Dari waktu. Dari sopan santun. Terus dia bilang. Kadang-kadang kita. Ini orang ini kasar banget sih gitu. Bersama. Kamu kembalikin. Sebalikannya. Kamu harus memperlakukan dia. Sebaliknya. Padahal dia udah kasar sama kita. Waduh. Saya merasa tersentil. Berat. 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 Tapi ya. Alhamdulillah sih dalam sehari-harian. Ini anak-anak juga kan. Kadang-kadang saya. Tapi ya gak bisa. Kita begitu belum tentu anak-anak kita. Dari lingkungan. Zaman sudah berbeda. Sudah berbeda. Berbeda banget. Jadi ini mix antara Belanda. Tahu dong Belanda kan disiplin ya. Sangat. Teville Praten ya. Aku ingat nenek itu juga suka ngomong bahasa Belanda. Tapi maksudnya mbak. Berarti kalau Marini muda itu memang orangnya udah humble berarti ya mbak ya. Sampai saat ini ya mbak ya. Saya cuma berpikir gini. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah dalam diri saya. Apakah saya humble apa mbak. Itu orang lain yang bisa bilang. Tapi saya selalu berusaha untuk gak jadi orang sombong. Jadi apapun prestasi kita itu adalah anugerah. Anugerah yang harus kita hargai. Dan dengan menghargai itu. Sikap kita justru harus jadi orang yang lebih baik lagi. Dan lebih baik lagi. Dari hari ke hari ya. Wow. Jadi simple banget ya mbak ya. Simpel. Yang bikin ruwet kayaknya orang itu sendiri ya. Cuma kan gini mbak. Sekarang kan jaman medsos kan beda ya mbak ya. Semua orang tuh kayaknya diatur oleh netizen. Nah gimana seorang Marini yang sudah menjadi public figure dari tahun 70an sehingga tahun 2021. Berapa tahun tuh mbak? Ada 40 tahun lebih. Saya mulai 16 tahun. Wow. Umur 16 nyanyi. Saya mulai nyanyi umur 16 tahun. Oh nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Baru ke film. Makanya Bongbem kan bilang. Saya bilang saya penyanyi. Saya bukan pemain. Makanya dia bikinin saya film. Iya. Sebagai seorang penyanyi. Tapi apa mbak. Kan maksudnya gini loh. Kalau kita dari. Kalau dulu kan kita kan bisa jadi bintang karena prestasi. Kalau sekarang kan ada kayak. Ada gimik. Ada sensasi. Ada macam-macam. Mbak melihatnya seperti apa gitu. Boleh kasih sedikit tips mbak. Ini buat pemain-pemain muda tuh kita harus bisa memaintain nama bayi kita tuh seperti apa sih mbak. Mungkin sekarang kondisinya beda dengan kita ya. Kita dulu tempat pendidikannya juga kurang. Kita sekebanyakan lebih otodidak. Terus saya lebih banyak bertanya kepada yang senior. Saya nggak pernah malu bertanya. Karena waktu kamera aja kan saya selalu tanya sama kamera maini. Ini pakai lens berapa? Masih 50 atau apa? Kenapa? Tidak jelasin. Karena pengen tahu. Meskipun itu buat kita nggak penting ya buat artis. Tapi jangan pernah merasa puas. Jangan pernah merasa puas. Selalu belajar. Dan jangan pernah malu belajar. Mungkin malah kita bisa belajar dari yang lebih muda loh dari kita. Bisa. Kenapa nggak? Banyak kan anak-anak sekarang belajar di luar negeri. Ya punya titel gini-gini. Kita lebih umur. Mungkin kita bisa belajar sesuatu dari dia. Jadi belajar terus, belajar terus. Jangan-jangan pernah berhenti. Dengan cara kita ya. Dengan kebutuhan kita sebagai penyanyi, sebagai penari, sebagai pemain film. Banyak referensi. Sekarang beda sama dulu. Terus jangan pernah ngiri deh sama orang lain. Oh itu tipsnya ya? Aduh jangan pernah ngiri sama orang lain. Karena saya kadang-kadang melihat ya ada persaingan. Iya betul. Terus jadi kita setiap masing-masing pasti punya kelebihan dan juga punya kekurangan gitu. Kekurangan itu kita coba cari bagaimana supaya kita meningkat. Tapi kelebihan itu kalau bisa bagilah. Berikan ke fairing. Dulu kita penyanyi-nyanyi asik benar. Kita kalau di belakang panggung. Biar jelek loh nyanyinya apa. Tapi sebenarnya kita saling support. Kadang-kadang ada rebutan lagu kan. Ada lagu gini. Kita gak. Yaudah deh. Kamu aja deh yang nyanyiin. Aku nyanyiin yang satu. Bisa gitu. Kalau sekarang. Banyak saya lihat ya. Waktu benar. Oh my God. Begini ya. Berarti zaman dulu damai ya mbak ya jadi artis ya. Damai damai damai. Meskipun bersaing bersaing sehat. Bersaing sehat. Kita kadang-kadang itu ngeledek-ngeledekan di belakang gitu. Oh jelek loh pasti nyanyi. Tapi padahal gak kita pada lagi latihan apa sport. Jadi yang di depan yang di samping di hati di mulut sama semua ya. Sama. Nah ini yang aku bilang tadi fenomena seperti ini kan kayaknya jadi agak bergeser ya mbak ya. Aku pengen dong secara kan mbak itu kan senior ya mbak. Mungkin memberikan satu ya motivasi lah buat artis-artis yang baru. Bahwa kalau kita berdasarkan prestasi kita tetap bisa memintin kok popularitas ini. Jadi gak harus dari yang negatif-negatif gitu loh mbak. Kasih dong mbak wejangan sedikit. Kan sudah menjadi buktinya masih dipanggil terus sampai saat ini sama PHPA kan mbak. Masih masih. Cuman saya agak stop dengan adanya pandemi. Saya belum berani ambil yang panjang-panjang yang stripping-stripping belum berani. Gak tau sekarang mungkin akan membaik ya. Jadi kemarin saya cuma film ada tiga film sama Ernest kali sama Tompi apa. Saya pikir ah cuma dua minggu syuting satu minggu kadang-kadang cuma beberapa hari kan. Itu yang saya bilang peran saya gak terlalu banyak tapi gak apa-apa. Meaningful ya. Meaningful gitu. Iya yang tadi mbak kasih supaya nih artis-artis jangan aku agak prihatin juga nih mbak ngeliatnya kan sekarang di medsos gitu. Kayak artis zaman dulu gak ada yang gitu ya mbak ya. Kita mau mengembalikan marwah bahwa sebagai artis environment tuh harusnya positif terus gitu loh mbak lingkungan itu. Tapi di samping itu juga ya pendidikan ya. Oh. Menurut saya pendidikan tuh bukan berarti sarjana dokter, pendidikan sopan santun. Dari rumah kayaknya. Dari rumah. Makanya sebetulnya kebudayaan kita tuh sebenarnya luar biasa loh. Nah itu dia. Apalagi di Jawa ya. Kalau di Jawa kan. Uh. Unggah-unggurnya itu loh. Unggah-unggurnya. Itu gak usah 100% lah tapi inti-intinya ambil. Terus kemudian be yourself. Iya iya betul. Kalau kita jadi diri kita sendiri kita gak usah ngeliat ini orang lebih atau ini orang kurang. Udah make the best of what you have. Fokus ya. Of yourself ya. Itu nanti. Dan itu kan sekarang kan banyak sekali bantuan dari teknologi ya. Betul. Banyak sekali kebantuan teknologi. Dulu kita syuting pakai reel. Iya iya iya. Ya kan ini gak? Kalau salah. Salah ulang lagi. Ulang tapi reelnya kebuang kan. Oh iya benar. Kebuang. Jadi itu produser bisa nyap. Nyap kalau pada gak selesai kan. Itu banyak latihan banyak. Jadi kalau sekarang salah. Tapus. Ambil ya kan gak. Jadi sebenarnya sekarang lebih dipermudah. Iya iya. Semuanya serba lebih dipermudah. Jadi intinya lebih kembali kalau Mbak Marini nih orangnya halus banget ya. Artinya tadi kesimpulannya. Kalau bagi artis-artis muda. Ini aku yang ngambil kesimpulan ya Mbak. Oke oke. Bahwa kita harus punya jati diri karakter. Ya bio self aja. Jadi gak usah sibuk dengan yang lain. Sehingga kita bisa menciptakan environment ke artisan ini jauh lebih baik ya Mbak ya. Ini kayaknya aku sudah harus membacakan banyak sekali. Ini aku pasang fotonya Mbak Marini. Aduh cantik banget. Paham berapa itu ya Mbak. Ih cantik banget. Mukanya kayak siapa ya Mbak ya. Kayaknya bukan orang Indonesia ya. Ya aku campur sih ya. Iya. Tapi kalau saya pakai Jawa. Kayak orang Jawa. Nih ya ada yang nanya banyak nih guys. Tuh mudah-mudahan pertanyaan kalian aku bacain. Dari Naura underscore Alvaro. Mama fan tolong tanyakan kepada Oma Marini. Gak apa-apa ya dipanggil Oma. Emang udah Oma? Cara Oma Marini merawat tubuh selalu terlihat awet muda segar. Terima kasih dari anak rantau di Hong Kong. Tuh masih nge-fans. Oke oke oke. Kalau saya gemuk nih sekarang lagi gendut nih. Go ah. Iya lagi. Saya harus turun 3 kilo. Tapi karena umur kan emang gak boleh kurus ya jelek. Betul jadi jelek banget. Ya itu saya jamu pasti jamu. Saya gak makan nasi budi biasa. Saya makan nasi yang low karbo. Sirataki? Bukan sirataki. Ada dari Jepang ada lagi yang cuma 1%. Terus saya campur sama beras merah. Oke. Dan juga tidak tiap hari. Jadi saya makan nasi tuh selang-seling. Hari ini makan besok. Kadang-kadang atau roti bakar. Tapi pagi buat saya tuh buah. Oh harus buah. Juice ya. Termasuk ini juga ada. Buah naga. Dicampur pakai yogurt yang non-fat. Dua sendok. Itu di blender aja. Di mixer kita minum. Satu jam kemudian atau dua jam kemudian baru roti satu. Satu roti untuk vitamin kan. Kita kalau minum vitamin harus ada isi dikit. Jadi makan itu. Kadang-kadang pakai keju. Kadang-kadang pakai telur. Terserah lah. Terus siang. Pasti ada sayurnya. Ada dagingnya. Dan malam salad. Oh pantesan. Jadi makan dijaga ya. Dijaga. Olahraga ya? Olahraga apa? Ah. Stretching doang. Oh jadi stretching sendiri. Stretching setengah jam. Pakai musik gitu ya. Stretching. Nyanyi-nyanyi. Nyanyi termasuk ini gak sih terapi untuk awet muda gak sih Mbak? Sebetulnya iya. Iya kan? It makes you happy kan? Iya. Aku rasa dia juga ada pengaruh. Makanya ini suaranya masih indah. Berarti sering nyanyi ya. Paling gak di kamar mandi ya. Udah jauh nih. Udah jauh. Oke Mbak. Jadi intinya kayaknya simple banget ya. Untuk menjadi cantik itu. Yang paling penting tadi kita harus tahu apa yang kita butuhin ya. Biasanya kan orang kan tahu sendiri ya. Misalkan kayak Mbak Marini gak makan nasi setiap hari. Kalau aku gak kuat ya guys. Tetep makan nasi. Tapi badannya kayak gini. Aduh. Aku gak makan nasi gini. Tapi kan aku belum 70an Mbak. Aku mesti kayak begini nanti ya. 20 tahun kemudian. Aduh bedanya lumayan ya Mbak. Tapi harus ah kayak Mbak Marini. Nah Mbak nih ada lagi pertanyaan nih Mbak. Tuh semua bilang aduh Masya Allah cantik cantik cantik. Ini bisa dilihat Mbak di Instagramku. Tuh maklum beliau masih keturunan Ningrat tuh. Waduh. Berapa usianya? 71 ya Mbak ya? 4. Ah 74 Mbak. 74. Wow. Saya lahir tahun 47. Tuh ini. Terbalik. Hobi makan sudah dikasih tahu. Bukan hobi makan tapi menjaga makan. Nah nih dari Hassan Siva Zahra. The legend katanya. Titip salam buat beliau. Dari Maluku Utara. Aduh salam balik. Pembawaannya anggun. Ayu. Lemah lembut. Dan feminin dari dulu ngefans sama beliau. Ciri khas wanita Indonesia banget. Bangsawan yang berwibawa mencerminkan ibu kita Katini. Hebat loh. Orang-orang masih inget banget ya sama Mbak ya. Dari Maluku dari Hongkong nih kalau. Alhamdulillah seneng banget. Nih sampai dari Nanai Kunai. Kalau ibu Marini ini emang cantik meskipun udah senja. Pokoknya kecantikannya gak luntur oleh waktu deh. Amin. Nih dari Ika.bagus88. Mama Fena. Minta tolong ditanyakan kepada ibu Marini. Bagaimana cara mempertahankan karier sampai sekarang. Yang tidak lekang oleh waktu. Matur nun. Nah mungkin gini ya. Saya bukan. Saya punya manager. Oh ada manager. Ada manager. Kebetulan sih sebenarnya dia temennya anakku. Terus karena waktu udah mulai 65 ke atas. Dia bilang namanya Wendra. Kan ayo jagain mama ya. Jadi dia bantu-bantu. Tapi saya bukan tipe yang. Ngoyok-ngoyok. Pergi ke produser minta gak pernah. Karena ya itu mungkin terlalu percaya diri. Saya yakin kan di dalam sebuah peran kan ada peran tua. Ada peran anak muda. Ya saya percaya kalau emang Tuhan udah kasih. Ada peran buat saya yang cocok. Itu bakal saya dapet gitu. Dan saya yakin sekali bahwa itu. Yang Allah berikan itu gak ada yang bisa ganggu juga. Dan kalau memang sudah waktunya saya harus pensiun. Ya saya pensiun. Itu yang dibilang nikmatin aja. Whatever happens nikmatin aja gitu. Wow. Gak tapi gini loh mbak biasanya kan. Apalagi mbak Marini kan boleh dibilang. Berarti sekarang mohon maaf sendiri nih ya mbak Marini. Sama seperti Eike. Happy, happy. Happy ya. Single is happy. Tapi maksudnya biasanya kan orang udah seumur mbak Marini gitu ya. Misalkan pas saat pandemi. Terus kemudian sendiri tanpa ada pendamping hidup. Wah ketakutan atau baperan gak sih mbak. Ini mungkin tips bagi ibu-ibu yang lagi sendiri juga. Kayak aku kayak mau main. Gimana mbak bagi dong tipsnya. Supaya kita tetap ngerasa happy aja kok gitu. Nah kebetulan kan saya sekarang pindah ke rumah yang lebih kecil dulu. Rumah saya yang besar anak banyak ya. Tapi sekarang saya pindah ke rumah kecil. Tetanggaan sama anak saya yang bungsu. Tapi dia sekarang lagi di luar negeri di Singapura. Si Ruben. Oh Ruben. Dia kan istrinya orang sana. Nah kena ini gak bisa pulang. Akhirnya yaudah. Tapi dia bisa kerja di sana gitu. Oke. Saya gak punya pembantu satu. Sabtu sampai Senin gak ada. Jadi saya masak sendiri. Semua sendiri. Sendiri til. Gak ada sepeser. Yang bener mbak. Tidur sendiri di rumah sendiri ya. Kunci-kunci pintu sendiri mbak. Karena. Semua sendiri. Tapi di kompleks. Jadi saya merasa aman sih. Oh oke. Dan saya gak pernah kehabisan kerjaan. Lemari nih. Kalau saya sendiri bung-bungar lemari. Sehari gak selesai. Pergi lagi ke atas. Saya ngepel sendiri. Kalau kamar saya tuh. Saya sendiri yang pegang. Gak ada yang boleh pegang. Jadi. Saya ngepel. Siapa nyapu. Terus. Selalu ada aja kok yang dikerjain. Terus kalau waktu luarnya. Mantan drakor. Oh. Keren guys. Aduh ternyata. Mbak Marini. Aku aja belum nonton drakor. Oh gitu mbak. Mbak jadi. Gimana sih caranya jadi orang yang selalu. Ya itu tadi kali ya. Karena mbak Marini tuh orangnya selalu. Semua ticket easy kali ya. Dan itu yang saya percaya. Saya gak pernah sendiri. Saya percaya Allah tuh. Pasti melindungi saya. Menjaga saya. Jadi. Saya gak pernah takut sendiri. Mau ke kuburan sendiri juga. Saya gak takut. Bener. Saya gak takut. Gak ada rasa takut. Karena saya gak pernah merasa sendiri. Tapi mbak. Sorry ya mbak. Kalau orang bisa dititik itu. Pasti kan punya pengalaman hidup yang banyak. Oh jangan tanya. Soalnya. Aku pengen tau. Kepo boleh ya mbak. Apa sih yang membuat. Soalnya aku juga kan pernah ngalamin pisah juga ya mbak. Kalau pisah tuh kan rasanya kita agak gamang gitu ya. Gimana sih mbak cara meng-overcome. Supaya kita tuh rasanya nyaman-nyaman aja papa sendiri gitu loh mbak. Gak takut apapun gitu. Gak takut. Kan aku married empat kali ya. Bukan sesuatu yang perlu dibanggakan ya. Tapi memang itu terjadi aja ya. Karena kan di kondisi. Nah kebetulan saya sama. Karena saya sama anak-anak saya selalu terbuka. Jadi siap permasalahan dan apapun. Selalu kita perbincangkan. Tapi itulah fans saya dari pertama tuh gak pernah ada. Gak tau ya mungkin terlalu pede kali ya. Aku gak tau. Setelah yang pertama dapet. Yang kedua kan karena sama-sama main band. Itu pun saya pikir aduh lah. Biar anakku punya bapak dan kebetulan kenal. Begitu gak ada kepikiran. Artinya pisah juga. Jadi terus dalam yang ketiga. Tapi setiap kali memang saya mutusin. I'm the one who left. Karena yaudahlah banyak hal yang itu kan. Itu dengan persetujuan anak-anak. Itu juga dengan persetujuan keluarga ya. Jadi memang udah it's done. Tapi abis itu gak pernah. Saya juga gak pernah mikir loh. Abis ini mau kawin. Enggak, gak ada. Oke. Enggak. Sampai kejadian ketemu. Yaudah ketemu. Tapi sekarang apalagi mah. Bukan berartis. Kita gak pernah tau ya. Saya punya tante di Belanda. Umur 73 tahun ketemu jodoh. Setelah cerai sendiri puluhan tahun. Dia pulang. Dia dapet suami. Dan dia happy sampai meninggal. Jadi saya gak berani. Itu bukan. Tapi saya menikmati kesendirian saya sekarang. Oke. I'm really happy. I'm comfortable. Saya gak pernah merasa. Aduh gue sendirian. Dan anak-anak kan punya kehidupan sendiri. Betul. Saya gak bisa ngandelin mereka. Iya bener. Cuman satu yang saya jaga itu komunikasi. Kita punya grup. Grup ketiga anak saya. Dan grup family. Jadi kita tiap hari. Kalau itu aja udah. You don't feel lonely. Because kita tahu what's happening dengan anak-anak cucu kita gitu. Terus sama mitam anak-anak yang paling sering lah ya. Iya. Mungkin hari libur gitu. Yuk kita makan keluar gitu. Karena yang kecil ngomel gak bisa masuk mal. Iya. Di bawah 12 tahun. Enggak tapi mbak gini. Kalau aku ngeliat mbak Marini kan kayaknya stabil banget ya. Stabil gitu. Menjalani hidup kayaknya gak yang wah gitu ya. Drama-drama kayaknya enggak lah ya. Bukan tipikal gitu. Apa karena. Apa sih bintangnya mbak? Scorpio. Oh iya. Terang aja. Enggak terang aja. Scorpio. Enggak tapi mbak. Aku penasaran deh mbak kan istilahnya kalau perkawinan itu kan ya sesuatu yang seperti mbak Marini bilang gak pernah direncanain. Tapi ada gak hal yang paling menjadikan pembelajaran yang akan di sharing ke anak-anak ya. Biasanya kan kita kan pasti kasih ujangan lah dengan pengalaman hidup kita lah ya. Apa sih mbak yang. Sebetulnya tanpa saya bicara mereka udah belajar. Oh gitu ya mbak. Jadi apa yang saya alamin itu jadi pembelajaran buat mereka. Oh gitu. Sangat. Jadi mereka udah melihat gitu. Nah seperti setiap perkawinan itu kan beda-beda ya. Suami istri kan punya prinsip beda-beda. Betul. Ada yang punya prinsip pokoknya lu nyeleweng abis. Oh iya iya. Ya kan. Atau misalnya apa ya. Remabok abis. Tapi ada yang abiring aja deh. Itu jadi masing-masing orang kan berbeda-beda. Oke. Jadi aku cuma bilang itu prinsip diantara mereka berdua. Iya. Jadi saya gak pernah bisa ikut campur. Tapi mereka belajar di apa yang saya alaminya. Itu pasti mereka udah belajar. Iya ya simple banget ya. Simple banget. I don't have to tell them. Apapun mereka udah liat. Jadi kita gak usah capek-capek ya gara-gara ini begini begini. Dan saya gak pernah menjelekan bapaknya. Saya selalu bilang kesalahan ini kesalahan dua orang. Kita suami istri kan. Cukup mereka yang tahu kok siapa yang salah. Mereka kan yang liat. Tapi selalu bilang kalau perkahwinan itu gak berjalan kan berarti kita berdua. Iya. Ya udah. Udah gak bisa menyatu kan. Betul. Betul. Eh keren ya. Jadi ternyata ya meskipun usia 74 tahun tapi open-minded guys. Itu keren banget. Oh jadi gitu ya mbak ya. Jadi kita hidup itu bener-bener gak usah terlalu complicated ya. Bener. Yang ada nanti ruwet sendiri guys. Nah nih dari Naura underscore Alvaro. Masya Allah awet muda banget. Suka banget sama beliau pas jadi omanya Dimas Subekti. At Mbak Imwong. Hah. Iya di sinetron BBC. Apa itu mbak? Dulu dengan Marsyanda. Iya. Aduh film apa itu ya. Apa ya BBC ya? BBC. Lupa aku juga lupa. Iya. Aduh udah puluhan sinetron. Udah puluhan sinetron. Tapi awetnya tak ada Marsyanda sama Mbak Imwong. Iya. 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 Jadi dia ini banget mengapresiasi. Nah. Mbak ini dari Mahmuda KD. Bunda Marini cantik sekali dan sangat baik. Begitu juga dengan Bapak Iyabto Suryo Sumarno. Masya Allah. Tau gak Pak Iyabto siapa? Hayo. Saya dulu sangat masih kecil. Selalu bermain di halaman rumah beliau bersama Selomita. At Gang Haji Kontong Pancoran. Bener nih mbak? Iya. Saya juga menyaksikan meninggalnya Almarhum Budi karena kecelakaan pesawat helikopter. Semoga Ibu Marini beserta keluarga besar selalu sehat, penuh keberkahan dan juga Almarhum Budi ditempatkan di surjanya Allah. Terjun payung bukan? Oh ini terjun payung. Terjun payung. Payungnya gak terbuka. Aduh mbak tahun berapa itu mbak? Berapa ya? Se-seventy. Mita masih umur dua tahun. Tujuh. Tujuh enam deh kayaknya. Tujuh enam ya. Tujuh enam, tujuh. Gimana tuh mbak pada saat itu mbak? Udah shock. Kalau gitu kan shock ya. Iya. Kalau orang sakit kan. Iya. Kita tahu ya bisa terjadi gitu. Tapi ini ya 18 tahun umurnya. Wow. Ibu saya yang shock banget. Aduh. Tapi ya itulah hidup ya mbak ya. Aku dengernya jadi. Nah ini dia nih mbak. Dari window.wira karya. Mama Fena izin tanya. Tolong sampaikan kepada Oma Marini. Gimana Oma Marini dalam mempertahankan prestasi karir yang gemilang hingga saat ini. Juga tips and tricknya. Gimana caranya kita bisa tetap semangat seperti Oma Marini. Walaupun terpaut usia. Tapi tetap produktif. Semua pada emis gak percaya tips and tricknya mbak. Mungkin lebih spesifik. Tips and trick. Jadi gini. Kalau saya gak ngoyo ya. Kalau saya percaya itu rejeki dari Allah itu. Pasti datang seperti itu. Nah tapi begitu kita terima. Kita harus betul-betul serius. Fokus. Disiplin waktu. Terus jangan sampai pas kita rekaman. Atau shooting. Gak hafal lah. Terus gak tau. Ini adegan. Ini yang kemarin ini gimana. Kan ada yang banyak dobel-dobel gitu ya. Jadi kita. Kalau saya biasanya skenario. Saya baca full dulu. Jadi belum peran saya. Full. Habis itu. Baru peran saya. Dan peran orang yang akan berhadapan dengan saya. Oh lawan main ya. Nah itu pasti harus saya tau. Nah itu tapi kalau film. Tapi kalau sinetron tau sendiri dong. Baru dateng ya. Naskah ya. Saya begitu saya dateng masih nunggu satu jam. Naskahnya belum dateng. Terus ini gimana? Itu dialognya segini-gini. Nah kayak gitu. Ya apa boleh buat. Kita harus terima gitu loh. Tapi serius aja fokus. Kita harus tau kita tuh siapa peran kita. Ceritanya tuh. In full gitu. Mbak orang kan gana-gana cuman. Perannya dia aja. Yang dibaca. Padahal seharusnya kalau kita bisa tau seluruh dari ceritanya. Itu akan lebih bisa menjiwai kita. Betul, betul. Jadi kita ada di dalam situlah. Di dalam cerita. Ya kayak kacamata sutradara aja. Ya kan. Sutradara kan udah afal tuh. Ini jadi apa. Eh bener juga ya. Aku baru tengah loh. Aku kadang-kadang baca cuma aku doang sih. Oh itu kali ya. Padahal kadang-kadang kan perannya cuma mungkin dua scene, tiga scene ya. Iya, iya. Tapi kan kita harus tau. Apa ceritanya apa. Kita baca peran itu. Tapi dengan kita tau itu. Paling gak ada. Apa ya. Bisa. Perannya tuh bisa lebih kita. Dalami gitu. Lebih. Apa. Dalam soal. Oh si perempuan ini. Ternyata dia begini. Jadi kita bisa ikut merasakan juga. Peran si partner kita tuh kayak apa. Iya, iya. Keren guys ya. Nah nih. Ada yang minta lagi nih. Namanya adam underscore rosandi dot official. Lagu topnya Jeng Marini itu hujan rintik-rintik. Bener anda? Ya pernah juga sih. Terus titik-titik hujan rintik-rintik. Tolong nyanyi. Nah lho. Suaranya lagi kayak gini. Itu yang mana sih mah lagunya? Tik-tik-tik hujan rintik-rintik. Oh iya. Dingin-dingin sepoy angin dingin. Yang berkasihan tertawa kecil. Berdekapan penghangatkan diri. Yeay. Suaranya enak lho mbak. Mbak tapi maksudnya gimana sih mbak ini bang bener-bener pengen jadi seniman aja ya? Enggak pengen punya bisnis apa, bisnis apa. Enggak ada bakat. Yang bener mbak. Saya pernah punya butik. Saya sampai pergi ke Itali beli turun. Maku sih cuman nungguinnya terus harusnya enggak ada bakat. Akhirnya ada temen. Aduh omar kasih diskaunter begini ini kapan gue untungnya apa begini. Aduh belum mikirin pesawat belum mikirin dia kan kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener mbak Marini tuh orangnya kalau fokus-fokus satu-satu aja ya? Satu aja. Makanya sekarang ya enggak harus lebih hati-hati dengan keuangan yang ada. Kan enggak bisa. Kan saya beda. Orang dapat dari seni kan dengan bisnis pasti lebih gede. Saya kagum lho sama anak muda bisa invest di sini, invest di situ gitu. Saya kayaknya kurang gitu. Maksudnya kalau hobi paling masak. Kalau dia masak. Oke mbak aku pengen tau deh mbak. Dari sekian banyak permasalahan atau pembelajaran hidup kemarin. Ada enggak yang bikin seorang Marini itu deep down mbak? Itu aku selalu tanyakan kepada semua bintang kamu. Pernah down. Saya gini. Yang pertama. Perkarian pertama. Kenapa mbak? Itu saya berat. Badan saya dari 58 tinggal 41. Can you imagine? In one and a half years. Kenapa mbak? Nah ceritanya kan terlalu panjang. Tapi saya tuh termasuk anak yang dimanja di keluarga. Kan saya perempuan satu-satunya. Kita berenam. Saya perempuan yang nomor dua. Baru terakhir saya dapet adik perempuan. Jadi laki semua kan. Lalu dimanja sama saudaranya. Dimanja sama orang tua. Jadi tiba-tiba saya dalam perkawinan ngalamin hal yang benar-benar gak kuat gitu. Jadi bikin saya tuh secara mental dan fisik ya sih. Nah itu saya sempat di bahandel emak. Saya masih ingat nih. Profesor dokter Kusumanto dulu terkenal banget. Dia yang bilang saya harus pisah. Dia bilang sama bapak saya. Dia harus pisah gitu. Yaudah. Padahal saya baru umur berapa ya? 19, 20. 19 tahun. 20 tahun. Waktu sendiri. Terus sampai ingatan saya tuh sampai detik ini ada bagian ingatan saya yang belum balik. Dari masa kecil saya apa tuh. Jadi bener kayak orang blank blank udah. Jadi pelan-pelan orang tua saya itu dibangun. Itu aja sekali. Tapi after that. Betul-betul saya punya ayah yang filosofi hidupnya tuh tinggi banget. Jadi dia selalu gak blank saya tentang hidup. Tentang siapa diri kamu. Masa kamu bisa sih dihancurin sama orang lain. Kamu tuh siapa? Dia tuh siapa? Selalu begitu. Oh gitu juga. Sama kayak ngopi. Saya dulu tuh kalau syuting. Ngopi bisa 10 gelas. Yang kayak gini. Kopi tubruk loh. Ya ampun. Cafeinnya kan? Makanya. Terus ayah saya cuma bilang gini. Kamu mau diperbudak sama kopi. Oh gitu aja. Itu analoginya ya. Jadi semua dalam hidup sekarang. Cintai diri kamu aja dulu. Betul. Know what's best. Meskipun akhirnya juga dalam perkaraian-perkaraian ada kegagalan juga lagi. Tapi beda lagi. Tapi saya lebih kuat. Saya lebih kuat aja. Karena kadang-kadang kan ada satu situasi yang. It's not that we cannot handle it. You don't have to handle it. Itu bukan hal yang harus kamu hadapi. Dan harus kamu terima. Ya karena itu. If you love yourself ya. Jangan terima itu. Itu gak bisa diterima. My kids juga. Makanya mereka. Mereka semua di pihak aku sih. Selalu. Yang paling penting anak sih ya. Kalau yang namanya pasangan hidup itu. Sekali lagi bisa ada. Bisa enggak. Tapi kalau anak akan selalu ada ya Mbak. Dan dia di darah kan. Bekas anak kan enggak ada. Betul. Bekas-bekas suami ada. Bekas pacar ada. Tapi Mbak menarik ya. Maksudnya di antara empat perkawinan ini kan. Pasti ada yang paling berkesan gitu loh Mbak. Enggak ada. Hah? Ya benar Mbak. Enggak ada. Oh jadi kalau fail is fail. Iya. Forget it. Forget it. Oh gitu Mbak. Jadi kalau berkesan namanya gak usah. Kalau berkesan pasti saya masih bertahan. Oh iya ya. Aduh gimana sih Fena? Kalau ada sesuatu yang masih. Ada yang berkesan. Kan kita ada sesuatu yang masih bisa menahan kita ya. Kadang-kadang orang bilang. Kan kamu punya anak. Kalau saya bertahan anak saya bakal hancur. Karena kita tidak memberikan contoh sebuah perkawinan. Sebuah perkawinan itu kan anak itu kan liat. Harus yang sehat ya. Dan mereka kan liat apa yang terjadi itu kan mereka liat. Oh iya. I think. Emang lebih bagus terjadi perpisahan. Tapi Alhamdulillah saya sama semua sekarang baik-baik loh. Mereka istrinya baik-baik sama anak-anak diri saya baik semua. Jadi wow. Orang suka bingung. Saya pernah umrah bareng. Iya ya Mbak ya. Sampai rame gitu. Orang saya liat kok dia umrah. Dia kan ada istrinya suaminya sekarang gitu. Tapi udah selesai liat baik-baik aja. Oke itu kan guys. Jadi kalau intinya kita kuncinya adalah bersyukur. Kemudian tadi kita tidak pernah fokus kepada orang lain. Tapi fokus kepada diri sendiri. Tentunya kita akan bisa menghadapi apapun tuh dengan lebih ringan ya Mbak. Dan gini Venn. Aura kalau kita happy. Iya betul. Kita bahagia, kita happy. Kita gak ngiri sama orang. Pasti orang yang ketemu kita juga akan bisa merasakan aura itu. Orang yang penuh kebencian misalnya. Orang yang dengki yang ngiri. Kita pasti kalau deket sama orang itu. Aura gak enaknya pasti dapat. Oh gitu ya Mbak ya. Percaya deh. Kalau aku orangnya gimana Mbak? Kalau gak aku udah pulang nih. Oh ya benar benar benar. Oh gitu. Wah ini kayaknya habis ini aku mesti sering main ke rumahnya Mbak Marini lagi nih ya. Ayo makan di rumahku. Gak tapi bener loh Mbak. Kan aku nih baru nih ya. Baru 9 tahun Mbak sendiri. Jadi masih kadang-kadang suka Mbak peran masih. Kalau tiba-tiba misalkan hari raya. Orang salim-salim suaminya aku. Siapa yang mau disalim. Kayak gitu-gitu gak ada ya di dalam sejarahnya Marini? Gak ada. He he keren. Saya salim orang tua saya aja dah. Tama orangnya kan isi yang. Iya benar 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 ya Mbak. Jadi sesimpel itu ya. Sesimpel aja. Mbak terakhir dong Mbak. Ini menarik banget ya ngobrol sama Mbak Marini. Meskipun usia 74 tapi pola pikir, semangat hidup. Dan kayaknya semua dibikin santai ya Mbak ya. Jadi anak-anak juga ngeliatnya mamanya santai. Mbak terakhir dong buat anak-anak. Ini kan anak tiga ya Mbak. Iya. Yang paling suka bandel siapa Mbak? Gak ada ya udah pada gede-gede ya. Sekarang gak? Sekarang gak ada. Dulu dulu dulu. Dulu Ruben. Oh Ruben. Oh iya si Ganteng itu ya Mbak ya. Iya Ruben itu yang paling. Dan lucunya dia begini. Dia bilang mamita. Aku Mbak gak mau kayak mama. Oh kenapa? Gak mau jadi artis, penyanyi, gak mau jadi main film. Sekarang dua-duanya dia. Dan aku gak bakal cerai. Dia pernah cerai sekali. Oh jadi? Tiga-tiganya yang dia gak mau diaku dia dapat. Mita bilang gini. Makanya macam-macam tuh sama. Oh gitu. Dia dari dulu gak mau jadi artis. Tapi dia jadi artis. Oh iya bener ya Ruben. Dia nyanyi, musik, bikin lagu udah berapa banyak dia. Dan film kan. Sekarang lagi bikin sama di Singapura. Jadi dia meneruskan lah ya. Dia yang meneruskan. Tapi terakhir dong Mbak. Ini buat anak-anak yang tiga ini. Semua pun kepada dewasa. Punya kehidupan masing-masing. Apa Mbak yang ingin disampaikan? Kepada pertama nomor satu Mita. Oh iya Rama. Rama dulu. Selomita setelah itu Ruben. Silahkan Mbak. Ya seperti mama sebelum be yourself. Dan selalu saya bilang Mbak anak. Lakukan semua yang kalian mau. Baik itu karier. Baik itu rumah tangga. Baik itu dalam pergaulan. Tapi harus dipertanggung jawabkan. Jadi jangan milih sesuatu. Kamu tidak bisa bertanggung jawabkan. Dan give your everything. Total. So it you do total. And you be responsible. Insya Allah semua akan jalan dengan baik. Pasti positif ya. Iya dong. Harus yang positif. Harus yang positif. Mbak terakhir dong buat ibu-ibu yang single mom. Nah mau itu umur berapa aja Mbak ya. Oh Mbak. Oke. Ini kan coba contoh loh guys. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk semua ibu-ibu yang single. Jangan kecil hati. Ini justru sebuah kesempatan untuk kita menjadi kuat. Bisa memilih sesuatu untuk diri kita. Keluarkan semua. Bakat-bakat kita. Semua ada. Kita bisa masak. Kita bisa jahit. Apapun. Lakukan itu. Jangan pernah takut. Waduh gimana ya nanti saya gak bisa ada income. Harus percaya bahwa Tuhan selalu memberikan rezeki. Kepada semua umatnya. Dan. Be happy. Being alone doesn't mean kita tidak happy. Berbahagia. Nikmatin. Jalanin. Hidup kita ini. Syukuri. Yeay. Keren guys. Jadi emang benar ya. Kalau aku mah di rumah sendirian masih belum pede ya. Masih ada si kecil. Iya. Untung loh. Untung. Kalau enggak aduh bingung. Tapi benar ya Mbak. Kayaknya kita kalau jadi ibu-ibu tetap harus. Punya apa ya. Privacy juga ya. Jadi enggak mungkin kita ngintilin anak terus. Oh enggak. Karena aku kadang-kadang suka. Feral ikut dong. Anak mungkin tambah. Iya apa sih gitu ya Mbak ya. Jadi mesti kayak. Oh gitu ya Mbak ya jadi ibu-ibu ya. Tapi. Ada baiknya kita bikin. Waktu untuk bisa ketemu. Rutin. Oh yang rutin. Yang rutin. Oke. Dimana mereka juga free. Kita juga free. Jadi makanya saya bikin grup bertiga ini kan. Supaya. Eh Mama mau ke sini gitu. Yuk ikut yuk. Maka. Oh enggak bisa. Yang ini bisa gitu. Atau mereka. Mah yuk aku lagi ke sini yuk kita kumpul. Kayak gitu-gitu. Jadi kadang-kadang kalau direncanakan malah suka. Ya betul. Enggak bisa karena masing-masing kesibukannya kan sekarang beda udah. Jakarta guys. Oke ini menarik banget ya guys. Pokoknya di Fena Melinda Channel itu bintang tamunya. Dari yang paling senior sampai yang paling junior. Tapi punya kisah hidupnya masing-masing. Dan insya Allah akan menginspirasi semuanya. Memberikan semangat ya Mbak ya. Apalagi pandemi gini. Kalau kita semakin negatif bisa-bisa malah kena koronces ya. Alias Corona. Jadi be happy ya. Semuanya ibu-ibu. Jangan pernah lupa untuk nonton Fena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Makasih banyak loh. Selamat-selamat. Mbak Marini. Bye-bye. Mas-mas juga terima kasih. Bye. Bye. Bye-bye. 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 Intro Terima kasih telah menonton!